Pemirsa masyarakat kota seberang Jambi menolak berdirinya toko retail Alphabar yang berada di seberang. Hal ini disebabkan karena toko retail ini dianggap membuat persaingan perekonomian UMKM menurun. Komunitas Masyarakat Kota Seberang atau KMKS mendatangi kantor DPRD kota Jambi terkait larangan berdirinya toko retail Alphabar di seberang kota Jambi yang dianggap dapat membuat perekonomian masyarakat di wilayah seberang kota Jambi mencari turun. Hal ini disampaikan Muslim selaku ketua harian KMKS. Ia mengatakan bahwa dengan berdirinya Alphabar di seberang, daya saing UMKM masyarakat dipastikan akan kalah dengan Alphabar tersebut. Lebih lanjut, sejauh ini penolakan tersebut sudah ada 8 kelurahan yang menolak dengan berdirinya Alphabar tersebut. Muslim juga sudah meminta penjelasan bagaimana prosedur dengan legal formalnya. Tak mungkin bisa bersaing, oleh karena itu yang kita proteksi. Bagaimana ekonomi masyarakat seberang kecil itu bisa menembang dan tidak bersaing dengan ekonomi-ekonomi yang seperti retail. Itu dengan siapa namanya? Muslim. Saya ketua harian KMKS. Bang Sejauh ini penolakan dari masyarakat sendiri seperti apa dengan kehadirannya ini? Sudah dari 11 kelurahan di seberang itu, karena ini dampaknya seseberang Kota Jambi, 2 kecamatan, seluruh RT dalam 8 kelurahan itu sudah menolak, kemudian tinggal 3 kelurahan lagi yang abstain. Dengan kondisi sekarang ini kan mereka izinnya lengkap dan masih berdiri, ini nanti seperti apa? Itu tadi sudah kita suarakan di DPR, kita cuma minta penjelasan bagaimana prosedur perizinannya dan legal formalnya. Tadi sudah dievaluasi di forum tadi, komisi 1, itu akan dievaluasi kembali. Kemudian keinginan kita ke depannya bagaimana retail seperti ini tidak berdiri di tempat lain di seberang. Sudah berdiri? Sudah berdiri, tadi kita minta evaluasi aja. Minta evaluasi, kalau memang ada celah-celahnya bisa ditutup. Karena tadi ada yang menyarankan dari anggota komisi itu, tutup dulu izin baru campur. Sementara itu, Rio Ramadhan, ketua komisi 1, menanggapi hal tersebut. Untuk retail alfabat yang berdiri di wilayah seberang tersebut sudah memiliki izin. Namun, Rio menekankan untuk meminta kepada kecamatan yang terkait agar surat izin usaha tidak diberikan lagi dan tidak memberikan tempat rekomendasi tempat usaha. Nah, itu setelah kami tadi berapa bersama-sama, kami dengar dari pihak-pihak terkait bahwa ternyata alfabat itu karena dia berbasis usaha dengan kota di atas di memilihat, jadi dia keizinan bisa langsung dari pusat. Setelah keizinan dari pusat, mereka hanya mengurus yang perlu diizinkan untuk regulasi yang dibawah naungan kota Jambi itu adalah tentang keizinan PKKPR-nya atau tata ruang, tata ruang keempat. Nah, setelah kami tinjau tadi atau beberapa pabrik yang sudah kami dalami, mereka sudah melalui proses-proses itu. Jadi, untuk keizinan yang berkaitan dengan kota, itu adalah PKKPR yang mereka sudah melalui proses itu. Nah, tetapi dari masyarakat kota seberang itu sendiri menolak untuk dibukanya gerai apalun dan indomare di daerah kecamatan Gama Terut sama kecamatan Pelayangan. Nah, tadi sudah kami dengar juga dari komunitas masyarakat yang di kota seberang, mereka sudah berdiskusi dengan RTE-RTE mayoritas di sana, itu rata-rata menolak. Nah, kami pun dari DPRD juga meminta kepada kecamatan yang terkait untuk ke depannya agar surat izin keempat usaha untuk dibukanya gerai apalun dan indomare di wilayah yang terkait itu tidak diberikan lagi. Jadi, kami meminta kepada kecamatan agar tidak memberikan rekomendasi tempat usaha untuk gerai apalun dan indomare. Sementara, hanya itu yang kami bisa dapat. Nah, itu salah satu jadi pertimbangan kami bahwa seberang itu adalah kota khusus untuk daerah pengembangan budaya, religi. Terima kasih telah menonton!